Saya Niken Pratiwi di seputar Manunggara Malam. Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat menilai rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggratiskan biaya sumbangan pembinaan dan pendidikan atau SPPS, MA, dan SMK merupakan langkah yang baik bagi masyarakat. Namun begitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat akan melihat kembali kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar karena anggaran yang ada harus memenuhi sektor pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur. DPRD Provinsi Jawa Barat menilai rencana Pemprov Jabar menggratiskan biaya sumbangan pembinaan dan pendidikan atau SPP untuk SMA dan SMK merupakan langkah yang baik bagi masyarakat. Namun begitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadiwi Sundari akan melihat kembali kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Jabar karena anggaran yang ada harus bisa memenuhi sektor pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur. Ine menampakkan saat ini DPRD Jawa Barat telah mengalokasikan dana Rp7 triliun atau 20% APBD untuk pendidikan dari total APBD Jabar 2019 yaitu Rp31 triliun sesuai dengan amanat undang-undang. Ine pun meminta rencana sekolah gratis tersebut dirinci lebih detail karena SMA, SMK di Jawa Barat sangatlah banyak serta kepentingan sekolah yang lain seperti sarana-prasarana yang harus diperhatikan. Kami ingin berbicara bersama apa sih sebetulnya kebutuhan prioritas dari pendidikan ini. Misalnya kemarin kan kalau dihitung Rp2 triliun, betul tidak? Rp2 triliun kebutuhan untuk seluruh siswa tanpa membedakan yang mampu dengan tidak mampu untuk bergratiskan. Kemudian apa saja sih sarana-prasarana yang dibutuhkan sekolah yang menjadi prioritas yang dibutuhkan juga, itu kan juga harus menjadi perhatian. Memang selama ini 20% secara undang-undang harus untuk dimanfaatkan di pendidikan. Dan Alhamdulillah selama ini di pendidikan kami sudah lebih dari amanat undang-undang 20%, bahkan mencapai 40% ketika alih kelola SMA di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu Sekretaris Komisi V DPR Provinsi Jawa Barat Abdul Halim Jaya mengatakan pada tahun 2014-2015 Pemprov Jawa Barat telah menggratiskan SPP bagi SMA-SMK sebelum pengelolaan SMA dan SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan pengalaman tersebut, Abdul Hadi Wijaya menilai rencana SPP gratis untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat pun dinilai masuk akal dan bisa dilakukan kembali. Artinya sudah pernah itu, sudah pernah diterapkan. Sudah pernah diterapkan. Ya, sudah pernah diterapkan. Artinya basis perhitungannya sudah ada dan sudah tereksekusi. Gitu ya, tereksekusi. Karena tereksekusi itu tinggal mengulang saja, mencari slot, yang sesungguhnya slot itu belum ada, adalah slot dari Kabupaten Kota. Kumas DPR Depo Visi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!